Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan yang berjudul, Ajarlah kami berdoa. Kalau kita melihat judul khutbah pada malam hari ini tentu mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya. Mengapa kita harus diajar untuk berdoa? Karena sebagai orang Kristen tentunya berdoa merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan rohani kita. Untuk menunjukkan bagaimana hubungan kita berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Dan seringkali kita sudah mendengar ungkapan bahwa doa adalah nafas dari orang Kristen. Cara kita berkomunikasi dengan Allah kita. Dan doa tentunya menjadi suatu yang mungkin banyak orang mengatakan rutinitas di dalam kehidupan seorang Kristen. Dan di dalam kebaktian kita pada hari Jumat malam, banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah kebaktian doa. Jadi kita tentunya kita berdoa setiap hari. Dan seringkali di dalam satu hari kita berdoa. Mulai pagi kita bangun, kita sebelum makan, kita sebelum berangkat bekerja, sebelum tidur. Dan bahkan banyak di antara kita yang memiliki waktu-waktu khusus setiap hari untuk berdoa kepada Allah. Jadi sekali lagi mungkin banyak yang bertanya-tanya apakah memang kita perlu diajar tentang bagaimana kita harus berdoa. Tetapi apakah benar demikian? Apakah kita pernah merenungkan? Apakah kita betul-betul mengetahui dengan jelas bagaimana kita seharusnya berdoa? Apakah di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita bisa sungguh-sungguh merasakan bahwa kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Bukan hanya kita yang berbicara, tetapi Allah berbicara kepada kita. Kita bisa mendengar bagaimana Allah menyampaikan perkataannya kepada kita. Mungkin tidak dengan seperti yang kita bayangkan ya, kita mendengar suara-ara secara langsung seperti di dalam Alkitab. Tetapi kita secara rohani bisa merasakan, kita bisa diingatkan dengan firman Allah. Tentang bagian-bagian dari firman Allah. Sehingga kita merasa Allah sedang berbicara kepada kita. Atau doa hanya menjadi sekedar, tadi yang sudah dikatakan, sekedar rutinitas saja. Atau sebagai tanda secara lahiriah, orang bisa melihat, oh ya itu orang Kristen. Karena dia berdoa. Dan apakah memang melalui doa yang kita lakukan setiap hari, kita merasa kita memperoleh kekuatan. Bukan kekuatan jasmani ya, tetapi kekuatan secara rohani. Bahwa ada kekuatan yang membantu kita untuk menjadi berubah. Berubah, untuk menjadi semakin taat, untuk menjadi semakin dekat, dan semakin menyerupai Kristus. Kalau memang ternyata jawabannya, belum demikian. Sepertinya memang kita harus belajar bagaimana harus berdoa. Kita harus belajar lagi bagaimana harus berdoa. Ya kita buka sama-sama dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Lukas pasal 11 ayat 1. Saya bacakan Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca di dalam ayat ini, kita bisa melihat satu peristiwa, apa konteksnya pada waktu itu. Dikatakan dengan jelas bahwa pada suatu kali, Tuhan Yesus berdoa di satu tempat. Dan ketika ia berhenti atau dia selesai berdoa, seorang dari murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan ajarlah kami berdoa. Mengapa kira-kira murid ini mengatakan demikian kepada Tuhan Yesus? Memang ketika kita mencoba menyelidiki, tidak ada satu jawaban yang jelas. Mengapa seorang dari muridnya ini mengatakan demikian kepada Tuhan Yesus? Tetapi ayat 1 bagian B ada dikatakan seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Dari ayat ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan, bisa kita renungkan. Kalau kita melihat referensi ayat-ayat sebelumnya, kita tidak melihat apakah memang murid-murid secara khusus pernah diajar oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Jadi mungkin ada kemungkinan murid-murid memang tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Tetapi mereka seringkali melihat Tuhan Yesus berdoa. Dan yang kedua tadi di bagian ayat 1B dikatakan seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ada kemungkinan memang mereka, ada yang murid ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, karena mereka ingin seperti murid-murid Yohanes. Mungkin ada perasaan mereka tidak mau kalah dengan murid-murid Yohanes. Mereka ingin tahu bagaimana bisa berdoa. Namun di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat memang Tuhan Yesus pada akhirnya mengajarkan mereka bagaimana mereka harus berdoa. Dan doa yang sudah sangat-sangat kita kenal yaitu doa Bapak kami. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus tidak mengkritik atau tidak menolak permintaan dari salah seorang muridnya itu. Karena memang ini adalah permintaan yang baik. Meminta untuk bagaimana bisa diajar untuk berdoa. Bagi kita pada malam hari ini, apakah kita pernah meminta hal yang demikian kepada Tuhan? Sekali lagi mungkin kita sudah sangat sering berdoa. Setiap hari kita berdoa. Tetapi apakah memang kita masih merasa ada yang masih kurang dari cara kita berdoa? Karena kita belum merasakan tadi kedekatan suatu hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Sehingga kita masih ingin untuk diajar bagaimana kita harus berdoa. Kita belum betul-betul merasakan kita bisa bercakap-cakap, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang paling penting adalah karena kita belum merasakan bahwa doa-doa kita itu membuat kita semakin dikuatkan. Untuk bisa sekali lagi lebih dekat dan lebih serupa dengan Kristus. Bagaimana Tuhan mengajarkan murid-muridnya ini berdoa? Di dalam Lukas 11 ayat 2-4 memang kita membaca tentang doa Bapak kami. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang doa Bapak kami. Tetapi kita melihat pada satu referensi dari perikop ini yang juga dituliskan di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 mulai dari ayat 5. Matius pasal 6 ayat 5-15 itu diantaranya di ayat 9-13 menuliskan tentang doa Bapak kami. Tetapi ada perikop yang menarik, sebelum Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapak kami ini. Yang tidak dituliskan di dalam kitab Lukas tadi. Dan ini yang akan kita sama-sama renungkan pada malam hari ini. Matius pasal 6 ayat 5-8. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Yang pertama kita sama-sama baca di dalam ayat 5. Matius pasal 6 ayat 5. Saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita membaca ayat ini, apa maksudnya kita tidak berdoa seperti orang munafik? Ya di sini disebutkan, karena orang-orang itu mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Apakah ini artinya kalau di dalam persekutuan atau di dalam gereja kita tidak boleh berdiri di dalam rumah ibadat, di dalam gereja? Atau tadi dikatakan tikungan-tikungan jalan raya, apakah artinya kita tidak boleh berdoa di tempat umum? Misalnya kita diundang makan, di restoran, di luar. Apakah memang kita tidak boleh berdoa di sana? Tentu kita mengetahui bukan itu maksud Tuhan. Yang perlu kita garis bawah di sini adalah, jangan kita berdoa seperti orang munafik. Apa artinya munafik? Mengapa orang-orang seperti demikian dikatakan sebagai orang-orang yang munafik? Karena dengan jelas, tadi dikatakan bahwa mereka berdoa hanya dengan satu tujuan. yaitu untuk dilihat oleh orang. Mereka bukan berdoa untuk berkomunikasi, untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi walaupun mereka berdoa secara fisik, tetapi tidak dilakukan secara rohani. Mereka tidak masuk ke dalam kondisi rohani. Hanya untuk mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Untuk mendapatkan kemuliaan diri sendiri. Untuk dilihat oleh orang lain sebagai orang-orang yang sepertinya orang-orang saleh. Padahal sesungguhnya kita tahu bahwa doa kepada Allah itu adalah sesuatu yang bersifat roh. Bukan sesuatu yang terlihat secara jasmani. Orang-orang farisi, kita tahu mereka suka sekali menunjukkan diri mereka sedang beribadah. Jadi dengan jelas di sini sebetulnya Tuhan Yesus mengacu kepada orang-orang farisi ini. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang farisi ketika mereka beribadah? Kita buka dalam Matius pasal 23. Matius pasal 23. Di sini sebetulnya perikopnya panjang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa membacanya sendiri. Tetapi ada beberapa yang kita garis bawahi di sini. Matius pasal 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang. Kita berhenti dulu di sini. Ada tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang. Kalau Bapak, Ibu melihat di dalam referensi umum saja, di dalam Wikipedia misalnya. Mereka, orang-orang Yahudi itu suka memakai yang dikatakan tadi, tali sembahyang. Dan ini dipakai untuk mengingatkan orang-orang Yahudi akan kewajiban agama mereka. Jadi ada tali yang diputar-putar di sini, dililitkan di bagian lengan atas. Karena ini menjadi tanda atau pengingat bahwa Tuhan membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Kemudian ada sepasang kotak kulit hitam yang berisik gulungan perkamen. Dengan tulisan ayat-ayat Alkitab di dalamnya, dia taruh di sini, di pelipisnya, di kening. Jadi tali-tali ini tadi lagi dilibatkan di tangan mereka, di jari mereka, dan sebagainya. Dan mereka menggunakan ini selama ibadah mereka. Dan tradisi ini telah aktif serama ribuan tahun. Dan mereka menganggap menggunakan tali-tali sembahyang ini sebagai suatu upaya untuk melakukan perintah yang sangat agung. Dan orang-orang Yahudi juga mereka menggunakan jumbai-jumbai yang panjang. Jadi ada jubah, jubah luar, dan ujungnya itu ada jumbainya panjang, di sudut-sudutnya. Dan jumbai khusus ini dipakai di dalam ritual keagamaan Yahudi. Jadi empat penjuru kain itu, dia pakai ada jumbai-jumbainya. Kita memang tidak sedang mencemooh atau menghina orang-orang Yahudi yang menggunakan pakaian seperti ini. Tetapi apa relevansinya bagi kita pada malam hari ini? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, masing-masing. Apakah kita telah menjadi orang-orang yang munafik? Ya. Di satu sisi, mungkin kita suka berdoa. Tetapi apakah doa itu ditujukan untuk masuk dan bersekutu dengan Tuhan secara rohani? Atau doa itu hanya kita jadikan simbol untuk sekali lagi dilihat orang bahwa kita adalah orang yang saleh atau orang Kristen. Padahal orang melihat perbuatan kita. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh berdiri ketika kita berdoa. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa di tempat umum. Dan di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh orang. Tetapi apakah di dalam doa kita, kita betul-betul mencari hadirat Tuhan? Kita masuk betul-betul ke dalam hadirat Tuhan. Bukan untuk mencari pujian manusia. Hal yang kedua tentang bagaimana kita seharusnya berdoa. Kita kembali ke dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 6. Yang bisa kita garis bawah di sini tentu dengan sangat jelas ya. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapak yang ada di tempat yang tersembunyi. Sekali lagi, ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak hanya melihat secara huruf ya. Apakah ini artinya kita hanya boleh berdoa di dalam kamar yang tertutup? Yang tidak terlihat oleh orang lain? Dan itu artinya kita tidak bisa berdoa di sini kan? Di dalam aula gereja di mana semua orang bisa melihat. Penyambut tamu bisa melihat. Ya, mungkin yang kotbah bisa melihat dan sebagainya. Atau berdoa sekali lagi di tempat-tempat umum. Di restoran, atau mungkin kadang-kadang kita berdoa di tempat kerja kita, atau di kendaraan umum dan sebagainya. Apa artinya kita masuk ke dalam kamar dan kita menutup pintu? Artinya adalah kita menyembunyikan diri kita dari perkara-perkara dunia. Kita tahu di dalam hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus seringkali berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan salah satu tempat yang menjadi favoritnya untuk berdoa adalah Taman Getsemane. Apa artinya tempat yang sunyi ini? Tempat di mana kita bisa menempatkan hati dan pikiran kita pada situasi di mana hanya ada kita dan Tuhan di sana. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, seperti kita berada di dalam suatu taman. Hanya kita dan Tuhan yang ada di sana. Bercakap-cakap, berjalan bersama-sama. Dan menutup pintu, tentu kita bisa sama-sama mengartikan sebagai bahwa kita fokus. Kita berkonsentrasi di dalam doa kita. Kita hanya menunjukkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Kita menutup pintu sejenak pikiran kita dari perkara-perkara dunia. Kita matikan gadget kita, kita matikan televisi, dan berbagai alat-alat komunikasi dan sebagainya. Kita mengambil waktu hanya bersama dengan Tuhan. Tetapi, mungkin banyak di antara kita yang seringkali juga bergumul untuk bisa betul-betul masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dan berdoa di tempat yang tersembunyi. Menyembunyikan diri kita. Bukan hanya secara fisik, tetapi hati dan pikiran kita, kita sembunyikan dari perkara-perkara dunia. Mungkin situasi rumah yang ramai, yang tidak mendukung, rumah kita bukan rumah yang besar ukurannya, tetapi yang seringkali juga merupakan pergumulan bagi saya sendiri. tidak mudah untuk menggeser pikiran kita untuk sementara waktu. Karena apa? Karena kesibukan kita. Seringkali banyak hal yang harus kita pikirkan, tetapi kita tahu kita harus berdoa. Banyak kekhawatiran di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Saya harus melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Atau kita sedang berada dalam situasi yang penuh dengan emosi. Baik itu kesedihan, baik itu kemarahan, baik itu iri hati, baik itu rasa benci, dan sebagainya. Seringkali, itu membuat kita sangat sulit untuk bisa betul-betul fokus berdoa. Apalagi kalau memang kita berdoa untuk waktu yang cukup lama. Kita tahu, kita seringkali didorong untuk mengambil waktu lebih lama untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau baru sebentar, kalau saudara-saudari mau jujur, kalau baru sebentar, kita tidak akan pernah bisa merasakan bahwa kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi, kita merasakan bisa dalam pergumulan itu. Ketika doa itu begitu lama, sulit sekali untuk bisa tetap mempertahankan konsentrasi itu. Kecuali, mungkin kita sedang menghadapi satu masalah yang besar. Waktu doa itu menjadi tidak terasa. Kita berdoa, tiba-tiba sudah 15 menit, sudah 20 menit, sudah setengah jam. Tetapi, kalau kita menjalankan satu kebiasaan doa, seringkali sangat-sangat sulit. Semakin lama, semakin sulit untuk betul-betul bisa berkonsentrasi, berdoa. ya. Jadi, kita harus sama-sama merenungkan bagaimana kualitas doa kita kepada Tuhan. Ya, mungkin kita sering berkata, ya saya sering berdoa. Tetapi, apakah kita pernah memperhatikan kualitas doa kita? Ya. Sekali lagi, apakah betul-betul kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan? Kita tahu, komunikasi itu sebetulnya dua arah, ya. Bukan hanya kita berkata-kata begitu banyak kepada Tuhan. Dan seringkali, ketika kita banyak berkata-kata kepada Tuhan, kita cenderung minta ini, minta itu, minta ini, minta itu kepada Tuhan. Ya, itu yang menjadi fokus kita. Bukannya kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya. Dan saya mengingat satu khutbah dari salah satu pendeta, ya, sudah beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama. Ya, seringkali kita berdoa itu seperti kita berbicara kepada diri sendiri. Ya. Bukan kita bercakap-cakap kita berdoa kepada Tuhan. Ya, karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Ya. Pikiran kita pergi kemana-mana. kita memikirkan apa yang mau kita makan, kita pakai, dan sebagainya. Apa yang ingin dikerjakan, dan sebagainya. Ya. Dan di sini dikatakan juga berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Apa artinya tempat yang tersembunyi? Ya. Kalau di dalam bahasa aslinya kita lihat tersembunyi ini bisa dikatakan rahasia, ya, tersembunyi-tersembunyi, tapi juga rahasia atau di dalam. Ya. Kita mengetahui bahwa Allah kita adalah roh. Ya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 kita sama-sama sudah mengetahui dikatakan dengan jelas bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Hanya melalui doa memungkinkan kita yang jasmani ini masuk ke dalam dunia roh tadi. Ya. Tetapi untuk bisa masuk ke dalam roh ini, ke dalam dunia roh ini, sekali lagi tadi kita harus menyembunyikan diri kita dari perkara-perkara dunia. Ya. Dan dikatakan dengan jelas tadi bahwa kalau kita bisa menjalankan hal ini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Hal yang ketiga, kita kembali ke dalam Matius pasal 6 ayat 7. Matius pasal 6 ayat 7. Bagaimana kita harus berdoa? Ayat 7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. apa artinya bertele-tele di dalam doa kita? Apakah artinya kita tidak boleh banyak mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan? Apakah mengatakan haleluya, haleluya, memang di dalam gereja kita diajarkan bahwa kalau kita mau doa mohon roh kudus kita katakan haleluya berulang-ulang. Apakah itu bertele-tele artinya? kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya kata bertele-tele artinya jangan mengulang-ulang kata-kata yang kosong. Sangat jelas sekali. Jangan mengulang-ulang kata-kata yang kosong. Apa yang dimaksud dengan banyak berkata-kata yang kosong? Tadi kita baca di dalam ayat 7 bagian bawah dikatakan mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dan ayat 8 kita sambung Matthew 6 ayat 8 jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di sini dengan jelas disebutkan bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi bagaimana kita harus berdoa? Bagaimana kita berdoa tidak bertele-tele? Yaitu kita berdoa kita memohon kepada Tuhan dengan iman. Apa itu iman? Apa apa imannya di sini? Yaitu karena kita mengetahui bahwa Bapak kita tahu apa yang kita perlukan. Bukan berarti kita tidak boleh mengungkapkan isi hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengatakan Tuhan saya mohon tentang hal ini. Bukan berarti demikian. Kita boleh memohon kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memohon kepada Dia. Tetapi jangan kita memohon tanpa kita beriman bahwa Allah Bapak kita mengetahui apa yang kita perlukan. Karena kalau kita berdoa tanpa tanpa kita percaya tanpa kita beriman bahwa Allah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita mengucapkannya kepada Allah kita pada akhirnya terjebak pada kita berkata kepada Tuhan hanya satu arah. Kita hanya bicara terus kepada Tuhan berkata-kata terus tetapi kita tidak bisa mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Apakah Tuhan mengatakan nanti dulu? Apakah memang Tuhan belum menjawab? Atau Tuhan mengatakan bahwa Dia pasti memberikan tetapi menunggu waktunya? Seumpama seorang anak yang sedang meminta sesuatu kepada ayahnya. Anak ini terus menerus bilang dia minta misalnya mainan. Dia minta terus seolah-olah ayahnya tidak mendengar atau tidak mengerti apa yang dia minta. Kalau kita menjadi ayah itu bagaimana kira-kira sikap kita atau respon kita? Mungkin kita merasa sebal merasa kesal. Tadinya mau dikasih tetapi karena terus menerus begitu akhirnya kita bilang ya sudah jangan dikasih. Allah ingin kita berdoa dengan iman. Allah ingin kita berdoa dengan iman yang disertai dengan ketaatan. Menunggu waktu dan rencana Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam bagian dari doa Bapak kami dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan lah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan doa yang tidak bertele-tele doa yang dengan iman juga harus disertai dengan perbuatan. Kita tahu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 18 dikatakan bahwa bagaimana iman itu harus disertai dengan perbuatan. Jadi doa kita seharusnya memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Doa harus disertai dengan satu kesetiaan untuk tetap melakukan kewajipan kita kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan juga di dalam ayat 12 di dalam isi doa Bapak kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Apa yang bisa kita tangkap dari salah satu bagian dari doa Bapak kami? Kalau kita mau Tuhan mengampuni karena kita berdoa salah satu bagian dari doa kita adalah kita mohon ampun kepada Tuhan kita harus melakukan kewajipan kita yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi doa yang tidak bertele-tele adalah doa yang disertai dengan iman tetapi juga harus disertai dengan perbuatan bukan hanya banyak berkata-kata kepada Tuhan. sebagai penutup doa adalah suatu anugerah dari Tuhan karena ini adalah jalur yang istimewa bagi kita untuk bisa berkomunikasi langsung di dalam roh dengan Tuhan dan kita sama-sama tahu bahwa berdoa di dalam roh adalah hal yang mutlak sebagai orang Kristen bukan hanya berdoa secara jasmani untuk dilihat orang tetapi kita membangun hubungan kita dengan Allah dan mengapa kita harus berdoa di dalam roh di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan bahwa demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan keluhan yang tidak terucapkan jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa di dalam roh roh itu akan berdoa untuk kita kepada Allah dan kita yakin kita percayakan hal itu tetapi pada hari ini mari kita sama-sama memeriksa apakah kita sudah sungguh-sungguh sudah benar di dalam di dalam doa kita berdoa di dalam roh tadi ada tiga hal yang sudah kita sama-sama pelajari bahwa ketika kita berdoa dengan cara yang benar di dalam roh kita tidak akan menjadi orang-orang yang munafik ketika kita berdoa yaitu hanya untuk dilihat orang dan ketika kita sungguh-sungguh berdoa di dalam roh kita akan masuk ke dalam tempat yang tersembunyi kita akan menyembunyikan diri kita bersama dengan Tuhan kita menjauhkan pikiran dan hati kita sejenak dari perkara-perkara dunia dan yang terakhir kita tidak hanya banyak berkata-kata di dalam doa kita tetapi kita berdoa dengan iman dengan ketaatan dengan perbuatan dengan kestiaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus